. Kabar kurang sedap datang dari gelaran seri keempat Liga 1 2021-2022 yang mulai dilanda badai Covid-19. Sejumlah klub mulai gembos akibat pemainnya terpapar Covid-19. Sebelumnya, ada Arema FC yang harus kehilangan 5 pemainnya akibat positif Covid-19. Ada juga Persib Bandung yang terpaksa tampil tanpa 9 pemainnya di Pekan ke-21 Liga 1 karena alasan yang sama. Selain kedua tim tersebut, ada juga Persiraja Banda Aceh, Persebaya Surabaya, dan PSM Makassar yang juga mengalami nasib serupa. Terbaru, Bek Persija Jakarta, Maman Abdurrahman juga dinyatakan positif Covid-19. Maman sendiri memang absen saat Persija Jakarta berhadapan dengan Persiraja pada minggu tanggal 30 Januari lalu. Bek veteran itu dinyatakan positif setelah menjalani tes swap sebelum pertandingan. Maman menjadi pemain Persija kedua yang terpapar Covid-19 setelah Riko Simanjuntak. Di sisi lain, PSS Sleman menambah panjang daftar klub Liga 1 yang harus kehilangan pemain akibat kasus Covid-19. Ada tiga pemain PSS yang dinyatakan positif Covid-19 usai menjalani tes. Namun, pihak PSS tak membeberkan identitas tiga pemain yang terpapar tersebut. Hingga kini PT LIB sendiri belum mengumumkan penundaan jadwal untuk Pekan ke-22 Liga 1. Itu artinya, tim-tim tersebut akan tetap berlaga meski kehilangan sejumlah pemain. Terima kasih telah menonton!